assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosku dulur-dulur kabeh konco-konco kabeh gimana kabarnya semoga senantiasa selalu sehat ya dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya amin hari ini bosku ya kita libur mancing ya kita libur mancing dulu karena ini hari Jumat Jumat lagi ya ini menurut primbon perpancingan itu enggak boleh mancing dan pantangan Jumat lagi jadi libur mancing dulu ini Mas gondrong labanan ya hari ini kita sharing-sharing aja ya bahas-bahas aja tentang burung yang karena libur mancing kita bahas burung ya kan burung sogon bosku sekalian saya mau update untuk burung sogon rotolan saya yang kayak udah lumpeng atau kesurupan yang saya dapat ngombyok satu minggu yang lalu harga Rp25.000 burungnya di belakang saya nih ya Nah ini bosku saya lagi eh berjemur ya kan berjemur sekalian jemur burung sogon saya yang kayak udah lumpeng ini dan tak jemur siang ya seperti biasa saya apa jarang untuk jemur pagi seringnya itu siang kalau enggak ya sore tak jemur ini kita jemur ini proses perawatan ya jadi kita bahas perawatan burung sogon anti ribet ya anti ribet pokoknya bunyi ya anti ribet pokoknya bunyi gimana cara perawatannya nah ya simak terus videonya sampai selesai Oke bosku kita lanjut ke pembahasan ya cara merawat burung sogon anti ribet pasti bunyi bosku ya nih burung ombyokan satu minggu lalu trotolan ya minta taruh sini dulu meskipun masih kayak koda lumpeng ya burung ini itu udah bunyi enak banget harian udah ngalas ngobrol belum pernah namanya juga burung baru masih bahan ya kan tapi harian udah rajin banget rajin ngalas bosku ya satu minggu dari saya beli ombyokan nah rawatannya bosku simple saya cuman model kerodong ya rawatan full kerodong nah ini ini rawatan saya yang dulu jadi rawatannya full kerodong full kerodong full kerodong harian ini burung saya kerodong dari pagi sampai malam nah ini bisa temen-temen coba ya rawatan full kerodong buat temen-temen yang gak ada waktu enggak ada waktu ngerawat burung eh jadi rawatan full kerodong ini bosku ya ini cukup kita keluarin burung ya burung bahan itu di pagi hari misalkan kita embun dan jemur 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 kalau nggak ada waktu cukup keluarin aja di pagi hari sebelum temen-temen berangkat kerja atau sekolah gitu setelah itu bosku ya langsung masukkan lagi ke dalam rumah dan full kerodong lagi jadi kalau ada waktu ya dijemur ya kalau nggak ada waktu ya berusaha enggak masalah ya enggak masalah ya nanti lanjut full kerodong lagi ya masukkan di dalam rumah nah pasti full kerodong bosku ya ini burung biasanya saya gantung di deket burung lain yang bunyi atau berisik kalau punya burung sobelnya gacor malah lebih bagus ya kalau nggak ada burung lain ya burung apapun bisa ya kalau nggak ada burung lagi di rumah cuma satu-satunya ya udah gantung aja sendirian di dalam rumah gitu bosku yang penting full kerodong biasanya saya full kerodong satu minggu bos ya satu minggu full kerodong satu minggu ya satu minggu ini full kerodong satu minggu ya dan nanti setelah kita masukin rumah full kerodong lagi sore atau siang siang-siang kalau ada dirumah keluarin jemur jemur lagi jemur siang jemurnya sampai manap sampai manap manap jemur siang kalau nggak ada waktu jemur siang sore kalau pulang kerja atau pulang sekolah kan bisa jadi fleksibel bosku ya seadanya waktu kita ini kan rawatan anti ribet ya kan seadanya waktu kita eh penting full kerodong gitu biasanya bosku ya setelah konsisten kita full kerodong ya untuk burung kebeban di hari ketiga atau keempat biasanya burung mulai bunyi di dalam kerodong walaupun bunyinya ciet-ciiet atau ceracat-ceracat ya biasanya sepertinya nah dan kalau udah mulai bunyi biarin aja bosku ya tetap aja lanjut full kerodong ya biasanya tuh temen-temen Aduh udah mulai bunyi coba tak keluarin dilihat bunyi enggak jangan dulu bosku sabar ya kalau belum satu minggu eh satu minggu ya sabar dulu intinya rawatannya seperti ini tadi jemur siang kalau nggak sore seadanya waktu saya setelah jemur sore atau siang ya udah lanjut kerodong lagi sampai malam begitu terus selama satu minggu ya biasanya setelah satu minggu bosku burung dikerodong tadi ya udah mulai eh ajaran bunyi setelahnya ya ceracat-ceracat satu minggu setelah full kerodong kita coba ablak dari pagi sampai sore kita ablak sampai malam juga enggak papa biasanya kalau kita ablak setelah satu minggu bosku burung bunyi pasti bunyi bosku kalau enggak bunyi gimana berarti itu ada masalah kalau enggak bunyi masalahnya gimana temen-temen nggak konsisten ini biasanya full kerodongnya ya kalau full kerodong gantungnya di satu tempat nah nanti setelah satu minggu coba ablak di tempat yang sepi yang enggak ada orang kalau tempat kami enggak bunyi namanya perubahan dengan bunyi takut masih ablak di tempat yang sepi pasti bunyi setelah satu minggu full kerodong begitu bosku ya simple anti ribet kalau enggak percaya coba aja sendiri ini rawatan tanpa sauna-sauna kalau yang kemarin itu kan saya sauna ini rawatan saya yang dulu ini bisa temen-temen coba kalau yang enggak ada waktu di rumah yang enggak ada waktu merawat burung yang penting ini sangkar selalu bersih pakan jangan sampai bersih diganti setiap hari air minum bersih gitu ya biasanya tuh ya saya kalau tak keluarin ya setelah burung jemur ekor di jemur apa setelah burung mandi biasanya kan tak keluarin gitu kalau habis tak jemur atau pas tak jemur itu kan mandi ya setelah mandi lagi kering baru kerodong gitu satu minggu pokoknya ya rutin pasti bunyi ya kawatan simple anti ribet pokoknya nah jadi itu aja bosku nah nanti setelah burung udah mulai bunyi satu minggu kita full kerodong selanjutnya nggak usah full kerodong lagi bosku ya nggak usah jadi ablak aja kerodong kalau malem harian ablak ya kalau bisa di keramean tempat rame biar nanti ya burung sogon temen-temen bunyi enggak malu-malu ada orang tetap berani bunyi begitu jadi burung udah biasa di keramean burung udah mulai limapan ya nanti birai mulai kebentuk ya tinggal latih-latih aja mentalnya gitu bosku biar burungnya jadi faktor ya kalau udah faktor ya burung sogon temen-temen pastinya akan gacor guacor gitu bosku ya dirawatannya simple untuk buat temen-temen yang nggak ada waktu buat ngerawat burung sogon bisa pakai cara full kerodong nah ini burungnya ya kayak kuda lumpeng sebetulnya yang enggak begitu kira sini ya lompat-lompat wajar lah namanya juga burung masih ini bahan satu minggu ya ya tadi kan habis tak jemur bahkan tak ambil coba tak kasih makan dari tangannya samperin pasti oh nih 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 bentar kita geser dulu oh kita lihat 1 2 t oh ya samperin ini enggak 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 begitu gelapak aslinya burung udah mapan enak ya tinggal ngelatih aja di keramean ya burung lebih mapan ya kalau dideketin nanti enggak gelapakan lagi begitu bosku ini kalau tak kasih makan gini ya samperin nih nah ini kan tak deketin jarak dekat nih oh ya kan oh ya udah mulai enak satu minggu rawatan bosku ya rawatan yang penting konsisten begitu aja ya enggak enggak usah repot-repot yang rawat sokon itu mudah yang penting konsisten tadi sabar tuh yang susah bisa temen-temen itu enggak sabaran dengan cepat-cepat ya tuh Oh enak kan udah kasih makan karena bisa jemur udah 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 nanti juga makan sendiri ya Nah ini ya kalau temen-temen minat bahan udah bunyi udah udah bunyi enak silakan mampir ke rumah ya silakan di beli enggak usah mahal-mahal cukup surya 16 bosku satu bungkus ya satu bungkus surya 16 nih ya ini enggak usah mahal-mahal saya beli 25.000 ya cukup surya 16 soalnya nih tanggal tua bosku ya tokoh saya ini udah kretek lagi nih ya jadi pengen yang filter murah aja yang dekat merapat ke rumah ya enggak usah mahal-mahal nih Oh dekat merapat bahan Hai bahan prospek udah bunyi enak tinggal lanjut rawat satu bulan aja biasain keramaian burung udah pasti enak bunyi ya Oke lah bosku ya mungkin itu dulu untuk kali ini ya intinya ngerawat sokon mudah mudah ya rawatan apa aja bunyi ya ini pakan tak kasih itu coklat-coklat ditolong sama rujuk nektar tak campur makanya coklat ya dipakan sama seperti kemarin ya mungkin tuh dulu untuk hari ini bosku sering-seringnya semoga bermanfaat ya dan semoga sabon temen-temen bisa gacor ya bisa gacor komentar seperti ini ya buka paruh kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan saya komen kolom komentar Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bulan salam surya abone ol Terima kasih telah menonton